Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mama Naz Kali ini Mama akan membuat bacem tempe hitam manis Bagi teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai ya Ini bahan-bahannya, pertama tempe, asam jawa, ketumbar, lengkuas, kunyit, bawang putih, daun salam Gula jawa, garam, dan penyedap Lalu kecap manis Sekarang kita siapkan dulu, ulekan Haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya Ini ketumbarnya sebelumnya saya sudah sangrai terlebih dahulu biar aromanya lebih keluar Dihaluskan Kunyitnya Ditumbuk Lengkuas Bila tidak mau menumbuk, boleh juga di blender Karena ini bumbunya sedikit, saya tumbuk saja Lalu bawang putihnya dihaluskan Saya sarankan tidak menggunakan bawang merah ya Karena bawang merah itu mudah gosong Nah ini sudah lumayan halus Kita siapkan wajan atau panci Saya menggunakan wajan Lalu diberi air sampai mendidih dulu Masukkan bumbunya Bumbunya ditunggu sampai matang Lalu masukkan daun salam Sedikit asam jawa Tambahkan bumbunya Gula jawa Garam dan penyedap Lalu kecap manis Sedikit demi sedikit saja Nanti dites rasa Apabila kurang, tambahkan kembali Ini saya kurang kecap Maka saya tambahkan kecap Masukkan tempe Masukkan tempenya Direbus sampai meresap Sampai airnya menyusut Tambahkan kembali kecap Karena saya rasa agak kurang Ditutup Agar meresap bumbu-bumbunya Sekarang ini Proses Agar airnya menyusut Tidak perlu ditutup kembali Tinggal ditunggu saja Sekarang kita goreng Jangan lupa dibolak-balik Karena ini mengandung gula Maka proses menggorengnya Tidak perlu lama Tempe bacem hitam manisnya Sudah jadi Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya Sampai selesai Jangan lupa Subscribe dan like terlebih dahulu Apabila ada kritik Saran dan pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Dari channel Mama Nas Selamat mencoba di rumah